Pedang bengis sutra merah jilid 8. Keadaan jadi kalut, hanya si baju putih yang keadaan sebenarnya jelas bagi Pui Chie. Hati Pui Chie kusut sekali, kalau dia menyerang si baju putih, Kui Jau Mofo pasti membelanya, akibatnya bisa fatal, yang paling susah yaitu bongkar rahasia si baju putih. Berpikir begitu, dia langsung bicara secara keras, apakah kau sudah yakin dia Pui Chie? Kui Chie Mofo tercengang bertanya, apa artinya? Pui Chie berkata, kenapa tidak suruh dia membuka penutup mukanya? Hie Ki Hang sedikit curiga bertanya, apakah dia? Tanda petik. Kui Chie Mofo langsung memotong, jangan dengarkan dia aku kenal suaranya. Pui Chie mendongkol sampai ke ubun-ubunnya, pedang di tangannya langsung diangkat, aku lawan dirimu. Kui Jau Mofo menghardik, berani kau sepasang jari tangan seperti kaitan halilintar langsung mencakar. Hie Ki Hang memakai pukulan tangan. Pui Chie tidak berani menggunakan pedang terhadap mereka berdua. Hanya secepat kilat dia menghindar. Badannya tidak berhenti di udara membuat gerakan setengah lingkaran. Pedang dalam genggaman cepat sekali menggulung ke si baju putih. Si baju putih ternyata gerakannya sangat menakjubkan dengan enteng saja dia sudah bisa keluar dari lingkaran pedang Pui Chie. Bersamaan itu, Kui Chie Mofo dan Hie Ki Hang memukulkan telapaknya masing-masing, kerasnya pukulan seperti angin puyuh menggulung, Pui Chie terkena getarannya sampai terhuyung-huyung. Yifa Yau Chi yang tepat berada di tempat mundurnya Pui Chie. Dia mengangkat FIFA mencoba menghantam punggung Pui Chie. Stop terdengar suara pekikan, segumpal angin keras melanda Yifa Yau Chi hingga terdorong mundur tiga langkah. Yang melakukan ternyata adalah si baju putih. Kata si baju putih, menyerang orang dalam keadaan tidak siap adalah tidak pantas. Pui Chie kaget, tidak terpikirkan bahwa si baju putih dalam keadaan terdesak malah membantunya. Yifa Yau Chi dengan pipi menggembung mengomel, orang baik hati membantumu, malah disebut menggunakan kesempatan orang dalam bahaya. Si baju putih tiba-tiba dengan suara keras berkata, si baju ungu, mari aku terima tantanganmu. Pui Chie menarik nafas dalam-dalam, bagus tapi jangan di sini. Pindah tempat. Betul, aku tidak suka ada orang ketiga yang turut campur. Perkataan ini cocok dengan keinginan Pui Chie sehingga dia langsung menjawab, baik di mana kata si baju putih, ikutlah. Kui Jau Mofo memalingkan badannya berkata, tidak boleh pergi. Si baju putih bertanya, kenapa selesaikan dulu semua persoalannya? Kau mau bagaimana mengatur dia yang dimaksud dia adalah Hie Kihong? Bagaimana kalau nanti aja tidak ada nanti? Harus sekarang. Maaf, aku mau menentukan dulu siapa yang lebih jago dengan si baju ungu. Habis bicara bayangan putih melesat sudah seperti hantu saja menghilang di kegelapan malam. Cepatnya tidak dapat dibayangkan. Yang ada di lapangan semua kaget. Pui Chie pun terkagum-kagum. Hie Kihong berkata dengan suara gemetar, Lolo, kita harus bagaimana? Tunggu dia di dalam gunung kita keluar gunung saja. Kenapa? Dia tidak mau denganku lagi. Tidak mungkin begitu, kesatu aku tidak mengizinkan. Hati Pui Chie tidak menentu rasanya, sesudah dipikir-pikir, lihat saja nanti belakangan. Begitu melompat langsung dia mengejar, dia tidak mau lawannya kabur. Kalau tidak dia nanti akan menemui kesulitan di kemudian hari. Diam-diam Yifayao Chi juga meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan Pui Chie berlari sekencang-kencangnya. Menyeberang gunung, membalik bukit dan menyeberang sungai, menerobos hutan. Tapi tidak terlihat bayangan si baju putih, dengan membabi buta mengejar kira-kira 7-8 mil, sesudah cukup lelah dia menghentikan larinya. Timbul perasaan kesalnya sampai giginya gemertakan. Gunung berderet-deret, sungai berbaris-baris. Hutan tiada tepi. Si baju putih badannya ringan seperti setan, untuk mencarinya bukan sebuah pekerjaan yang mudah, kalau bukan karena kemunculan Hie Kihang urusan ini pasti sudah selesai. Pui Chie terbengong tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di depan mata bergoyang bayangan Hie Kihang yang susah dilupakan. Istrinya seperti orang asing, perkawinan apakah ini? Ingin melupakan. Tapi apa bisa dilupakan? Perasaan sedih mencengkram kencang hati Pui Chie. Tiba-tiba si baju putih seperti malaikat muncul di depan mata. Pui Chie tersentak. Pihak lawan ternyata masih berani menampakkan dirinya. Benar-benar di luar dugaan. Beberapa saat mereka berdiam saling berpandangan, akhirnya Pui Chie berbicara duluan, saat ini hanya ada kau dan aku, terus terang sajalah siapa sebenarnya dirimu. Kau juga, siapa dirimu sebenarnya si baju ungu? Ha, 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 kau boleh dipanggil si baju ungu tapi kenapa aku tidak boleh dipanggil Pui Chie? Lancang benar mulutmu. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Cabut pedangmu. Pedang akan memberimu jawaban aku tidak mau bertarung denganmu. Omong kosong. Si baju ungu, kau lupa kalau tidak ada aku, vivanya Yao Chi sudah mebekas di punggungmu. Aku tidak minta dirimu membantu. Ha, 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 si baju putih tertawa, aku juga tidak mau menjadi Pui Chie lagi. Sandiwara ini cukup sampai di sini sambil bicara dia melepas baju putihnya dan membuang pedangnya pula. Pui Chie membelalakan mata, tidak tahu pihak lawan mau berbuat apa. Si baju putih memegang sapu tangan penutup muka, tertawa-tawa bilang, bagaimana kalau kau tetap sebagai Pui Chie? Pui Chie kaget bukan kepalang sepatah kata pun tak bisa diucapkan sapu tangan lepas ditarik, muncul sebuah muka yang tidak asing. Yang menyamar sebagai Pui Chie ternyata adalah Bota Suseng, sastrawan pengecut Husing Yei, yang sudah kembali ke suara aslinya berkata, Tuaku, aku terpaksa melakukan semua ini. Pui Chie dengan suara bergetar bertanya, Mengapa? Sastrawan pengecut merendahkan suaranya berkata, aku melihat sendiri ketua Shin Kiam memakai tali menurunkan pendekar-pendekar ke dalam jurang mencari Tuako, kesimpulannya ternyata terbukti Tuako tidak mati. Tentu sekarang mereka semua akan mengerahkan tenaga mencari Tuako, aku pikir lebih baik aku menyamar sebagai Tuako, suara maupun rupa. Dua kali menampakkan diri. Ini sangat membantu bagi jati diri Tuako sekarang. Mereka tidak akan menyangka dan mencurigai Tuako lagi. Pui Chie teringat peristiwa berdarah halang-hangmui dengan suara rendah berkata, Adik kau, apakah dulu juga pernah menyamar sebagi diriku? Bota Suseng dengan sungguh-sungguh berkata, Belum pernah. Ini pertama kali dan juga akan jadi terakhir kali. Pui Chie tidak langsung percaya lalu bertanya, Adik kau kenapa mau berbuat begitu? Membantumu. Apakah tidak takut bertemu dengan musuhku? Masalah ini aku percaya, aku tak berani bertarung dengan orang lain. Tapi bila mencari jalan untuk kabur. Ini adalah kepandaianku yang paling istimewa, sampai sekarang tidak ada orang bisa menangkap aku. Benar, begitukah? Tiap huruf itu semuanya benar. Pui Chie tidak bisa berkata apa-apa, kenyataannya tidak percaya pun harus percaya. Sastrawan pengecut berkata lagi, Barusan yang memakai baju keraton apakah isritwako? Dengan nafas tersendat, Pui Chie mengatupkan giginya, aku tidak mau membicarakan soal ini. Sastrawan pengecut berkata lagi, Maaf, Siaw telancang bicara suaranya mendadak. Jadi agak sedih, tuaku sudah mencoba mencari tahu bagaimana meninggalnya almarhum ayahku. Pui Chie mendesah, hatinya berfikir, haruskah ceritakan saja sejujurnya. Kalau dia sudah tahu sebenarnya, bisa terjadi bagaimana? Akankah membalas dendam pada Boya Usian Chie? Belum habis pikir, Sastrawan pengecut dengan pelan berkata, ada orang datang, silahkan tuaku hadapi. Habis berkata itu dia langsung bergerak menghilang. Pui Chie mencoba mendengar, ternyata ada suara yang sangat ringan menerobos ranting menyisikan daun-daun. Dia sangat memuji ketajaman pendengaran sastrawan pengecut, dia berfikir lagi, kalau sekarang yang datang adalah istrinya Hie Kihong, harus bagaimana nanti menghadapinya? Suara itu bertambah dekat, Pui Chie pikir lebih baik menghindar saja, tapi hatinya tak mengizinkan, setelah dipikir lagi, dengan terpaksa dihadapinya lah. Dia sengaja jalan dengan suara keras. Sesosok bayangan muncul, yang datang ternyata adalah Yefa Yauci, orang ini tidak jemu-jemunya mengejar. Pui Chie menghentikan langkah, Yefa Yauci sudah tidak sabar lagi, begitu bertemu langsung bertanya, Pui Chie terkejar tidak? Pui Chie menjawab dengan asal, sudah mana orangnya? Sudah pergi. Kalian sudah bertarung pedang M. Hasilnya bagaimana? Bertarung 10 jurus, tidak ada yang kalah dan menang, artinya kau sama-sama kuat? Ya begitulah. Yefa Yauci matanya berbinar, dengan suara keras berkata, aku tidak percaya. Hati Pui Chie tergerak, kau tidak percaya. Kenapa kata Yefa Yauci, kau sama sekali bukan tandingannya. Menempuh bahaya. Hati Pui Chie tergerak lagi, Nona, berdasarkan apa kau berkata bahwa aku bukan lawan Pui Chie? Yefa Yauci menyunggingkan bibirnya, tidak berdasarkan apa-apa, aku bisa berpendapat kau bukan lawannya. Perkataannya memang sangat egois. Tapi hati Pui Chie malah jadi bergolak, perkataannya menyatakan bahwa dia sudah tidak malu-malu dengan cintanya kepada Pui Chie. Wanita macam apapun kalau hatinya sudah terpaut, cinta selalu bersikeras tidak bisa dirubah, karena itu dendam Pui Chie terhadap dirinya menjadi berkurang banyak. Saat itu dia sengaja asal berkata, boleh juga, tapi pertarungan malam ini hanya dibatasi sepuluh jurus saja. Mungkin lain kali, harus sampai menentukan siapa yang kalah dan menang. Yefa Yauci menghela nafas ke arah mana dia pergi Pui Chie dengan asal-asalan berkata, keluar gunung. Yefa Yauci bergumam sendiri, aku tahu dia mau berbuat apa, aku mau menyusulnya. Tiba-tiba ada suara seorang perempuan mencibir, perempuan murahan berdasarkan apa kau mau pergi mengejarnya? Mendengar suara ini Pui Chie sudah tahu siapa yang datang. Dia ingin sekali menghindar. Tapi Yeqi Hang telah muncul. Yefa Yauci berkata, oh, ternyata kau, kau memaki siapa? Yeqi Hang berkata, memaki dirimu. Karena kau tidak tahu malu. Yefa Yauci karena marah malah balik tertawa, kau tahu malu, kau kebagian nomor keberapa. Aku istrinya. Kau mau apa benarkah? Setahu aku bukan begitu apa maksudmu. Kalau kau istrinya, kenapa waktu di gunung Fadidia tidak mau menyapamu? Perkataan ini seperti sebilah pisau manusuk hati Yeqi Hang. Betul, kelakuan Pui Chie tidak seperti suami terhadap istrinya. Kedua belah pihak telah bertemu tapi seperti orang yang tidak kenal sama sekali. Pui Chie sendiri merasa merinding, betul-betul tidak tahu harus berbuat bagaimana. Hieqi Hang dengan gemas memandang Yefa Yauci dan berkata, masalah kami suami istri tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Yefa Yauci sedikit pun tidak mau mengalah, lalu berkata, memang tidak ada sangkut pautnya denganku, tapi aku merasa lucu saja. Hieqi Hang dengan tajam berkata, oh, lucu? Aku mau sekarang kau menangis pun tak bisa. Sebenarnya Yefa Yauci marah sekali, tapi setelah dipikir-pikir dia menahan diri. Dengan suara dingin dia berkata, sudahlah, aku tidak mau ribut denganmu, memboroskan waktu saja habis berkata itu dia menggunakan ilmu meringankan tubuhnya melayang terbang kemudian menghilang. Hieqi Hang memandang kemana hilangnya bayangan tungung Yefa Yauci, sambil menghentakan kakinya dia terus memutar badan menghadap Pui Chie dan berkata, kau barusan berkata jurus pedangmu dengan Pui Chie hampir sama. Pui Chie menggigit mulut, ya, memang begitu apakah dia benar sudah keluar gunung M? Dia, kenapa dia menghindari Kuhieqi Hang menggumam sendiri? Hati Pui Chie bergetar, dia sendiri berpikir, kenapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan sikapnya? Tapi setelah dipikir lagi, dia merasa kurang tepat waktunya. Sekarang masih ada tugas berat yang disandangnya. Jati diri tidak boleh dibuka dulu. Kalau istrinya mau membenci apa boleh buat. Hieqi Hang memutar badannya lalu pergi dengan hati sedih. Tidak terasa Pui Chie menghela nafas sedih, dia sendiri adalah sebagai salah satu pemeran drama yang menyedihkan ini. Bota Suseng muncul lagi, dia tidak menanyakan masalah kedua perempuan tapi, dia langsung menyeletuk, Tuaku, tolong kasih tahu cerita tentang Amarhum Ayahku. Pui Chie hatinya belum merasa tenang. Lama sekali baru dia berkata, masalah ini, aku, entah harus bagaimana mengatakannya. Sastrawan pengecut memberi hormat lalu berkata, harap Tuaku jangan menutup-nutupi lagi. Kalau aku belum jelas dengan cerita yang sebenarnya, aku siang malam tidak bisa tenang. Pui Chie tidak bisa berkata apa-apa lagi, lalu menceritakan kembali semua yang dia dengar dari Boya Usien Che tentang Ayah Sastrawan pengecut. Sesudah mendengar selesai cerita itu, sastrawan pengecut menengadahkan kepala memandang langit malam. Badannya tak henti-hentinya gemetaran. Manusia, semua ingin punya nama baik. Terutama orang tua. Di hati anak-anak selalu terlihat luhur, tidak mau ada kejelekan. Tapi kesalahan ayahnya semasa hidupnya sangat memalukan, memang sepuluh tahun kemudian dia sudah menyadari kesalahannya tetapi sudah terlambat. Siapa yang harus dia benci? Ayahnya? Boya Usien Che. Perguruan ayahnya. Semuanya tidak benar. Pui Chie bisa mengerti perasaan sastrawan pengecut tapi dia tidak punya kata-kata yang cocok untuk menghiburnya. Yang paling diakawatirkan, Bota Suseng menjadi marah dan malu, lalu bermusuhan dengan Boya Usien Che, itu akan bertambah gawat. Lama sekali Bota Suseng baru berkata, terima kasih Tua Ku telah mau memberitahuku semua ini. Dia tidak menjelaskan isi hatinya, membuat orang menjadi khawatir. Pui Chie pelan-pelan berkata, Adik kau, orang bukan Tuhan. Mana ada yang tidak salah? Ayahmu terakhir bisa menyesali dan minta diampuni, itu perbuatan orang bijak. Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Adikku jangan terlalu risau dan sedih lagi. Dengan tersendat-sendat Bota Suseng berkata, terima kasih Tua Ku atas sorannya. Kita yang menjadi anak tidak berhak mengomentari mereka, hanya Tua Ku tadi mengatakan mengenai Giyok Juyei, adik akan cari kembali barang itu, meneruskan cita-cita. Ayah yang belum kesampaian, menyelesaikan tugas yang belum tercapai sebagai seorang anak berbakti. Muka Pui Chie berubah, dia berkata, aku sangat mengagumi kebijakan adik mengenai masalah Giyok Juyei, bagaimanapun juga aku akan bantu kakak, guruku dan ayahmu ada hubungan. Jadi kita berdua tidak termasuk orang luar. Bota Suseng mengangguk. Dengan suara yang rendah dia berkata, Giyok Juyei ada di Shin Kiampang, aku terikat perintah perguruan. Tidak bisa terus bersama tuaku. Tapi aku bisa membantu secara tidak langsung. Sekarang perkumpulan itu ada maksud mengacaukan dunia persilatan. Tuaku, bagaimana rencanamu? Dengan lantang Pui Chie berkata, aku mau menggunakan kesempatan ini untuk menyelidikinya. Bota Suseng setelah menghirup udara lalu berkata, metu-meta perkumpulan itu ada di mana-mana, supaya urusan lancar, kita tidak boleh berhubungan dengan terang-terangan. Terpaksa secara sembunyi saja. bagaimana kalau sekarang kita berpisah? Pui Chie mengangguk, benar kata-kata adik, silahkan jalan duluan. Bota Suseng memberi hormat dengan kedua belah tangannya, lalu melayang pergi. Pui Chie juga segera keluar gunung. Di cawi yang Pui Chie mencari Losmen untuk tinggal sementara. Dia sedang menunggu kabar dari Tikuang Beng, dia bersiap masuk Shin Kiampang di bawah harahan Tikuang Beng, masuk ke perkumpulan itu untuk mendekati Feicheng. Menunggu kesempatan untuk menghukumnya dengan peraturan perguruan. Di daerah ini semua ada dalam kekuasaan Shin Kiampang. Begitu Pui Chie tiba, pasti sudah ada metu-metu yang menyampaikan berita. Sekali menunggu, sampai tiga hari belum juga ada kabar apa-apa. Tikuang Beng sudah berjanji sepuluh hari lagi bertemu di Chow Yang. Tiga, hari sudah menunggu. Didihitung-hitung dengan perjalanan sudah lewat sepuluh hari. Mungkinkah Tikuang Beng belum meninggalkan hutan pinus? Atau apakah terjadi sesuatu? Mereka berada di gunung untuk membasmi Magewe Kiao, atau malah balik dibunuh oleh Magewe Kiao? Tengah malam, sinar bulan seperti lukisan. Pui Chie berdiri di atas loteng dari jendela memandangi bulan. Losmen ini adalah bangunan paling ujung, sejauh metu bisa memandang, kelap-kelip lampu rumah-rumah di bawah sinar rembulan membuat redup suasana. Tiba-tiba sesosok bayangan orang melayang seperti asap mendekat ke jendela. Hati Pui Chie kaget sekali, dia mundur dua langkah, bersiap-siap untuk bertarung. Orang itu berhenti di bawah jendela. Hanya bergelayutan saja, setelah dipandang dengan teliti yang datang ternyata adalah Bota Suseng alias sastrawan pengecut. Pui Chie baru bisa menghela nafas ringan berkata-kata, adik kau, masuklah. Tidak, di sini banyak matu-matu sin kiempang, siang malam mengawasi gerak-gerik Tuako, aku tidak boleh masuk. Ada kabar apa? Aku mendapat kabar, khusus ke sini beritahu Tuako supaya Tuako ada persiapan. Berita apa? Malam ini Tik Wang Beng akan datang menemui Tuako membahas masalah masuk ke perkumpulan, tapi mereka masih menyangsikan asal-usul Tuako. Kemungkinan akan menyelidikinya lagi, harap Tuako bersiap diri menjawabnya. Oh, terima kasih atas kabarnya. Aku harus pergi, kalau ada masalah kita baru berhubungan lagi, kemudian dia langsung menghilang. Pui Chie tidak terlalu risau. Dia pikir berani mencoba, tidak masalah asal mereka tidak tahu dia sudah merubah rupa, entah dengan apa mereka mau menguji. Ketika sedang melamun, terdengar suara ketukan pintu, lalu pintu didorong. Masuklah seorang laki-laki tak dikenal, sesudah memberi hormat lalu berkata, aku sudah mendapat perintah dari pengurus utama ke sini menjemput Anda. Di luar sudah disiapkan kuda silakan tuan ikut aku berangkat. Pui Chie tegang sendiri, sekuat tenaga dia menenangkan diri. Lalu berkata, harap bawa jalan. Dia mengikuti pesuruh Shin Kiampang itu, naik kuda di depan Losmen, meninggalkan kota menuju arah barat. Pui Chie mengingat-ingat jalan yang menuju ke pusat perkumpulan Shin Kiampang. Berjalan kira-kira 4-5 mil di bawah di tengah jalan. Hati Pui Chie bergetar. Sesudah jarak semakin dekat, jelas kelihatan orang itu berbaju hitam memakai topeng, tangannya memegang sebilah pedang yang berkilauan di bawah sinar rembulan. Orang yang membawa jalan itu memecut kudanya berlari kencang, setelah dekat dengan orang yang bertutup muka. Membentak dengan suara keras, siapa di situ? Orang bertopeng itu balik bertanya, yang datang apakah orang Shin Kiempang? Pesuruh itu menjawab, betul, sahabat dari golongan mana? Orang bertopeng itu tidak menjawab. Tangan kanannya diangkat dihantamkan kepada orang di atas kuda itu. Angin dari pukulan itu meneru mengerikan, kudanya kaget, meringkik sehingga mengangkat kedua kakinya, orang di atas kuda terguncang dan terlempar dari pelananya. Jatuh di kejauhan tujuh meteran, sedangkan kudanya sudah berlari pergi sekencang-kencangnya. Pui Chie segera menarik kudanya, dia turun dari pelana. Melompat ke depan dengan suara masam, bertanya, sahabat, apa maksudmu berbuat demikian? Orang bertutup muka dengan suara keji berkata, tidak perlu tanya, aku telah bersumpah mau membunuh habis semua penjahat persilatan, membalas dendam bagi teman-temanku yang telah mati konyol kata-kata belum habis, sinar pedang sudah berkelebat dan telah ditusukan. Pui Chie memang hindar, pedangnya juga sudah di tangan, dia berfikir dalam hati, kalau orang ini musuhnya Shin Kiampang, aku harus berhati-hati, jangan sampai melukainya. Orang yang bertopeng melihat serangan pertama meleset, langsung menggempur dengan jurus kedua, jurus pedangnya sangat hebat, tentu dia seorang ahli pedang. Pui Chie mengangkat pedang menyongsongnya, jurus dari perguruannya segera dikeluarkan. Orang bertutup muka seperti menghadapi musuh bebu yutan, bergerak dengan ganas dan dengan jurus mematikan, tiap tusukan mengarah nadi utama, Pui Chie terpaksa menghadapinya dengan segenap kemampuan, tapi tidak berniat membunuh pihak lawan. Pesuruh Shin Kiampang yang tadi terjatuh dari kudanya berdiri di kejauhan, lukanya tidak ringan. Orang bertopeng itu gerakan pedangnya menakjubkan, karena Pui Chie tidak berniat melukai lawannya, tiap jurusnya sangat berhati-hati, menjadikan dia berada di pihak yang terbesak. Di dunia persilatan jarang ada jurus pedang sehebat ini, dia pasti ini bukan orang sembarangan. Pui Chie sambil bertarung sambil berkata, sahabat, sebutkan namamu. Orang bertopeng dengan keras berkata, nama, aku maukah segera mati serangannya bertambah gencar, seperti angin kencang dibarengin petir. Pui Chie tak berdaya, sekarang dia tidak segan-segan lagi. Secara berturut-turut dia melancarkan tiga jurus mematikan, mencari kelemahan lawannya, tapi anehnya orang bertopeng ini seperti mengenali jurus-jurus pedangnya, menyerang dan menjaga diri sama sekali tidak kewalahan. Sekilas tiga puluh jurus sudah lewat. Pui Chie tambah merasa tidak tenang, dia berniat baik, pihak lawan malah menginginkan nyawanya, kalau begini terus dia bisa celaka. Hawa pedang bergulung-gelung naik ke atas, dalam suara besi beradu yang memekakkan telinga, orang bertopeng itu terdorong mundur tiga meteran. Saat itu tiba-tiba seekor kuda tunggangan dengan kencang tiba, kuda belum sampai, orangnya melayang sudah meninggalkan pelananya terbang menuju ke tengah lapang. Pesuruh tadi cepat-cepat pergi memegang kudanya. Orang yang tiba-tiba datang itu ternyata adalah Tikuang Beng. Orang bertutup muka itu seperti tahu keadaan tiak menguntungkan baginya, tidak berbasa basi lagi langsung kabur. Tikuang Beng dengan marah berkata, orang membunuh puluhan orang anak buah perkumpulan kita, cepat atau lambat harus ditangkap. Pui Chie menyimpan pedang lagi sambil berkata, siapakah pihak lawan itu? Tikuang Beng berkata, tidak jelas, sejak kemunculannya sampai sekarang kira-kira sudah dua bulanan, terus bertentangan dengan perkumpulan kita, berhenti sebentar, dia berkata lagi, dengan kepandayan adik seharusnya dia sudah dibunuh, kenapa? Pui Chie menjawab dengan asal-asalan, berkata, kalau dia tidak kabur, mungkin. Tikuang Beng berkata, sudahlah, masih banyak kesempatan lagi nanti. Adik, Pangcu menyuruh aku menyampaikan selamat datang dan menyinggung terbunuhnya komandan pengawal Siawta Cidi. Gunung Pinus. Sekarang jabatan itu menjadi kosong, mungkin sementara boleh diisi oleh adik, sekarang kita naik kuda dulu, sesudah sampai di pusat perkumpulan, kita bahas lagi semua. Pui Chie senang sekali, bisa menjadi komandan pengawal tentu ada kesempatan mendekati Fai Chien. Ini benar-benar leluhur yang memberi restu, si pengkhianat sudah mendekati hari akhirnya. Dalam hatinya senang, di muka tidak tampak perubahan sedikitpun. Dengan suara rendah dia berkata, aku mana sanggup mendapat jabatan seberat itu. Tikuang Beng tertawa terbaham-baham. Lalu berkata, adik pasti sanggup, ayo naiklah ke kudamu. Pesuruh itu segera membawakan kuda, mereka berdua naik kuda lalu pergi bersama, pesuruh itu berjalan kaki karena kudanya sudah lari karena ketakutan tadi. Di perjalanan, Pui Chie tegang sekali, sekarang dia mau memasuki sarang macan lubang buaya, hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal, perkembangannya masih sulit ditebak. Sesudah masuk ke wilayah penting, penjagaan bertambah ketat sekali. Sampai di pusat perkumpulan, Pui Chie dipersilahkan masuk asrama di samping ruang eksekusi. Tikuang Beng cukup menghormatinya. Setelah istirahat tidak begitu lama, disiapkan makanan dan minuman untuk menyambut kedatangannya. Mereka makan sampai jam 3 subuh, tidak ada mengganggu mereka berdua. Pui Chie dalam hati merasa geli, dia sebenarnya tamu agung atau musuh debu yutan. Keadaan ini benar-benar aneh. terima kasih telah-benar aneh. Terima kasih.